Hai pemirsa, finally Saya punya kesempatan untuk membuat video Tanpa adanya Annabelle dan Robin Karena kebetulan mereka sedang Tidur siang pemirsa Jadi saya punya kesempatan untuk memperkenalkan diri saya Yang kemarin Saya membuat video part 1 Perkenalan part 1 Dan perkenalan part 2 Yang kebanyakan itu mengenai Robin dan Annabelle Jadi ini kesempatan saya untuk memperkenalkan diri Ya pemirsa Sesuai dengan Youtube channel saya Saya Ani Saya asal asli orang Indonesia Kelihatan banget ya Dari cara berbicara saya Warna rambut muka saya Dan juga warna kulit saya Dan saya asli orang Jawa Timur Yang kebetulan saya menikah dengan Seorang laki-laki yang begitu baik hati Yang berasal dari Switzerland Jadi negara yang terkenal dengan Keju dan coklat yang pemirsa ya Dan kita Sekarang ini tinggal di Australia Tepatnya di kota Sydney Saya dan suami itu Tidak ada saudara atau relatif Jadi kita berdua nasibnya sama Gak punya nasib sama Gak punya saudara Kita benar-benar bersyukur sekali Karena kita dikelilingi dengan orang-orang yang begitu baik hati Yang selalu support kita Jadi kita disini bertemu dengan teman-teman baru Saya bertemu dengan banyak orang Indonesia Dari playgroup Dari mother's group Juga bertemu teman-teman yang dari sekolah Yang kebetulan juga Anaba sekarang di kindi Dan Robin aktif sekali di playgroup Jadi banyak sekali teman-teman bayi yang kita kenal Dan awal mulanya saya decide untuk membuka channel Youtube Atau yang kata kerennya nge-vlog Itu sebenarnya saran dari teman-teman deket saya Dan beberapa saudara saya di Indonesia Jadi karena saya itu hobi banget Fotos Walaupun muka-muka saya ini benar-benar pas-pasan Menurut saya pas-pasan Tapi mungkin menurut pemirsa ini terlalu pedih Terlalu ugly Gak apalah Biasanya saya pakai kacamata pemirsa Ini saya gak pakai kacamata Supaya saya gak bisa melihat video saya sendiri di kaca Jadi saya biar pede gitu pemirsa Itu rahasia saya pemirsa ya Dan kebetulan juga anak saya Perempuan Annabel Itu suka sekali di depan layar kamera Kadang dia bikin video sendiri Kadang dia berimagination sendiri Kayak gitu Lalu suka foto-foto Saya juga suka sekali foto-foto dia gitu Lalu saya sharing di media sosial gitu Social media ya Dan Waktu itu Tepatnya satu tahun yang lalu pemirsa Saya sempat meminta izin pada suami saya Bagaimana kalau saya membuka vlog Tapi suami saya itu Tidak mengizinkan Karena alasannya dia itu Tidak terlalu Aktif di sosial media Dan dia tidak suka Privacy kita itu Kita sharing di public Jadi Jadi sekarang ini Dealnya Saya dan suami itu Bikin IQ Liman Saya boleh Dan diizinkan Untuk membuat channel youtube Asalkan semua video itu Nanti ditunjukkan ke dia dulu Dan dia review dulu Kalau sekiranya video itu Oke gitu ya Nggak ada yang aneh-aneh Atau yang Mengganggu orang lain Atau yang terlalu privasi gitu Kita boleh sharing Tujuan kita Atau tujuan saya Khususnya Kenapa saya Membuka channel youtube ini Ngevlog ya Ya karena Seperti yang saya bilang Kita itu Nggak ada saudara Kita nggak punya family Di sini Kita tujuannya itu Untuk sharing Jadi semua family Dan teman kita yang jauh Di sana Itu bisa Mengikuti aktivitas kita Di sini Yang bukan berarti Kita mau Gimana ya Mau pamer Gitu ya Seperti yang Mungkin masih banyak orang Yang mengira Orang Indonesia Yang menikah Dengan buli khususnya Dan tinggal di luar negeri Membikin vlog Itu tujuannya Untuk memamerkan Apa yang mereka punya Di luar negeri Bukannya pemirsa ya Jadi kita cuma Ingin sharing aja Dan juga sebagai Diary Yang bertentuk video Begitu Semoga aja Bermanfaat Dan karena Saya masih beginner Di sini Saya benar-benar Mengharapkan Komentar Dan advice Dari kalian semua Jadi sekiranya Kalau kalian ada Masukan-masukan Atau apa Yang membangun Saya meminta Kalian tulis Commentnya di bawah ya Dan Terima kasih sekali For watching Please subscribe One subscribe Buat saya itu Sangat berharga sekali Pemirsa ya Thank you so much Sampai bertemu lagi Di video-video saya berikutnya Dadah Mua Mua Mua